Beberapa seorang tukang beca di Kabupaten Cianjur ditangkap saat narkoba Polres Cianjur setelah diketahui menjadi kurir sabu-sabu. Dari tangan tersangka, polis mengamankan 17 paket kecil sabu-sabu siap edar seberat 40 gram. Lima orang tersangka kasus narkoba jenis sabu-sabu dan ganja kering diringkut Satuan Narkoba Polres Cianjur. Dari kelima tersangka, salah seorang di antaranya yakni berinisial RR yang sehari-harinya sebagai tukang beca. Tersangka kedapatan sedang mengantarkan paket sabu-sabu kepada pemesannya. Tersangka RR yang setelah menerima instruksi dari seorang pengedar, langsung mengambil sabu-sabu kemudian mengantarkannya kepada pemesan di sebuah tempat yang telah ditentukan. Barang haram jenis sabu-sabu ini disimpan oleh tersangka dengan cara ditempel di bagian atap beca-nya. Dari tangan tukang beca ini, polisi mengamankan 17 paket sabu-sabu seberat 40 gram, serta 1 unit beca sebagai barang bukti kejahatan. Sementara itu RR mengaku, jadi kurir sabu ini sudah berjalan sekitar 1 minggu, dan dijanjikan akan diberi upah tinggi oleh pemilik barang haram tersebut. Selain mengamankan tukang beca kurir sabu-sabu, polisi juga menangkap 4 orang lainnya, yakni DS, IM, AG, dan ES. Keempat tersangka diketahui sebagai pengedar ganja kering. Dari tangan tersangka, polisi menyita setengah kilogram ganja kering halus yang dibungkus menyerupai bungkusan susu bubuk. Dari tangan para tersangka, pihak kepolisian mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 40 gram, ganja kering halus setengah kilogram, satu unit beca, alat timbang, plastik, serta alat bukti lainnya. Dimana para pelaku itu memanfaatkan pengedara beca ini sebagai kurir. Kurir dalam artian untuk menempel barang itu sesuai dengan permintaan dari pelaku yang sudah berkomunikasi dengan pembeli. Pasalnya, Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 terkait dengan pengedar, yaitu mereka terkena pasar belabis, 114 ayat 1 dan 2, untuk pasal 112 ayat 1 dan 2 juga, dimana minimal hukumannya adalah 6 tahun dan paling lama sampai dengan 20 tahun. Kelima tersangka terancam dikenai pasal berlapis, yaitu Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dan 114 ayat 1 dan 2, junto pasal 112 ayat 1 dan 2, dengan ancaman 6 hingga 20 tahun kurungan penjara. Heri Setiawan, Bandung TV